Sampai dengan tahun 2 Jadi kalau kita lihat ke Tokyo, ke Jepang, kita sangat salut dengan bangunan-bangunan yang sudah terintegrasi Yang saya bikin salut sesalut-salutnya adalah berkesinambungannya pengawasan terhadap perencanaan Jadi konsep garis kesat pembangunan TOD atau penataan transportasi sudah dimulai tahun 1872 Dan sudah dipikirin sama pemerintah Jepang sampai 2045 Yang saya bingung itu ngawasin atau ngawal perencanaannya itu Agak berubah-ubah Mau siapa aja yang menjadi pemerintah Ya begitu-begitu aja Terima kasih Terima kasih